Intro Halo hai, jumpa lagi bareng saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan sebagai seorang sahabat kamu ya, pastinya Yap, betul sekali Saya senang sekali nih, karena saya sebagai seorang sahabat kamu sudah semakin banyak bisa membantu kamu bukan hanya mungkin mengatasi masalah-masalah yang ada hubungannya dengan rejeki tapi juga berhubungan dengan masalah kehidupan kamu pastinya ya nah itu betul sekali, jadi bagi kamu semua yang para pendengar terbaru dari Pagar Kehidupan selamat datang dan selamat mendengarkan karya-karya saya di Pagar Kehidupan semoga kamu bisa sama seperti sahabat Pagar Kehidupan yang lain bisa tercerahkan dengan apa yang bisa saya bagikan kepada kamu di channel ini ya nah kali ini saya akan langsung aja membahas sebuah topik yang seru teman-teman topik yang ada hubungannya dengan sebuah hal yang berhubungan dengan masalah kehidupan kamu yang paling-paling sering juga mungkin kamu keluhkan betul, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang berhubungan dengan rasa bosan Yap, hari gini siapa sih yang gak pernah merasakan kebosanan? bahkan banyak juga mungkin teman-teman saya di Pagar Kehidupan yang secara tidak langsung mereka mengeluhkan gitu kenapa ya mas bro, kalau gue menjalani hubungan dengan si A kok gue kayaknya gampang bosan? atau mungkin ada juga pertanyaan yang berhubungan dengan keuangan seperti ini gimana ya caranya mas bro supaya gue menjadi hemat? kenapa gue sampai detik ini sering banget yang namanya mengeluarkan uang untuk benda-benda yang akhirnya nanti ujung-ujungnya gue masukin gudang gitu nah, buat kamu yang ingin menjadi orang yang hemat buat kamu yang ingin juga mendapatkan pasangan yang tepat membuat kamu juga yang ingin mendapatkan pencerahan mengenai hal yang berhubungan dengan kebosanan ini adalah video yang tepat buat kamu teman-teman kalau kita bicara masalah kebosanan sebenarnya kebosanan itu bukan hanya terletak pada barang kamu harus mengakui terutama bagi kamu yang mungkin pernah atau sedang menjalani hubungan asmara kamu pun pasti pernah yang namanya merasarkan sebuah kebosanan jangankan sebuah hubungan asmara dalam pekerjaan pun banyak diantara kamu semua pastinya yang secara tidak sadar mungkin pernah melakukan keluhan mengenai pekerjaan kamu dengan berkata kenapa ya kok kayaknya gue udah bosan banget ya pekerjaan gue aku udah empet banget kenapa ya kok gue bisa bosan penyebab kebosanan itu apa sih gini teman-teman kamu harus sadari atau enggak semua dalam hidup ini ada penyebabnya penyebabnya adalah ini tolong dengarkan dan simak baik-baik kamu jadi bosan akan sesuatu hal karena kamu memilih sesuatu hal berdasarkan keinginan kamu bukan karena kebutuhan kamu sekali lagi kamu menjadi bosan akan sesuatu hal karena kamu memilih sesuatu hal tersebut berdasarkan keinginan kamu bukan karena kebutuhan kamu coba sekarang saya tanya ada gak sebuah benda yang dulu ketika kamu belum beli kamu antusias banget kamu kayaknya seneng banget pengen tuh beli tuh barang gitu ya tapi begitu kamu udah beli gak beberapa lama kemudian akhirnya barangnya kamu taruh di gudang gitu kamu taruh mungkin kamu senderin di tembok kamu taruh di gudang atau mungkin dikasih orang karena kamu udah bosan ada gak? nah pertanyaannya adalah kenapa akhirnya kamu jadi bosan? saya berani tebak kamu jadi bosan sama tuh barang karena kamu antusias mau beli tuh barang hanya karena kamu ingin nah sekarang saya tanya lagi ada gak barang yang kamu belinya udah lama tapi barang itu sampai sekarang masih sering kamu pakai bahkan sampai detik ini ada gak? nah saya berani tebak lagi barang yang kamu beli dari dulu tapi awet kamu pakai terus sampai sekarang itu pasti barang yang ada hubungannya dengan kebutuhan kamu benar atau enggak? ya? jadi kalau kamu mau hemat sebenarnya gampang ketika kamu mau membeli barang contohnya kamu tanya dulu diri kamu sendiri eh gue mau beli barang ini karena gue ingin doang atau karena gue butuh ya karena kalau kamu beli barang hanya karena ingin teman-teman gak usah kamu bingung kalau beberapa bulan dari sekarang udah bosan tiba-tiba tuh barang ditaruh di lemari aja tiba-tiba tuh barang ditaruh di gudang aja atau mungkin lebih sedihnya lagi tiba-tiba tuh barang akan hilang entah dimana ke negeri antah berantah kamu sendiri pun gak tau kalau kamu pernah beli tuh barang sedih ya udah capek-capek beli barang keluar duit tapi cuma gitu aja gitu ya? nah kalau kamu ingin menjadi orang yang hemat langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah taruh di otak dan di hati kamu bahwa gue mau beli barang kalau bener-bener barang itu gue butuhin selesai contoh misalnya kamu sekarang pengen beli mobil sekarang saya tanya kepada kamu kalau kamu beli mobil sekarang itu berhubungan dengan keinginan atau kebutuhan cara nentuinnya gimana? cara nentuinnya gini kalau memang sekarang duit kamu banyak terus ketika kamu memang beli mobil kamu bisa nganterin anak istri kamu ke sekolah atau mungkin ke pasar dengan lebih mudah itu berarti mobil adalah kebutuhan kamu boleh beli tapi lain halnya kamu pengen beli mobil kamu udah punya mobil kamu pengen beli mobil cuma gara-gara pengen punya mobil yang lebih mewah itu namanya keinginan itu namanya serakah dan itu yang menyebabkan kamu jadi boros jelas ya itu baru barang nah bagaimana dengan sesama manusia? sama teman-teman orang menjadi gampang bosan dengan pasangan itu penyebabnya sepele apa penyebabnya mas bro? penyebabnya karena mereka memilih pasangan hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu hanya berlandaskan kecantikan saja hanya berlandaskan kekayaan saja hanya berlandaskan ketampanan saja hanya berlandaskan popularitas saja dan itu semua adalah fana betul saya selalu bilang semua yang berlandaskan nafsu itu fana itu fata morgana jadi jangan heran sekarang kalau kamu punya sebuah hubungan tanyakan diri kamu sendiri gue dulu milih dia jadi pasangan gue penyebabnya apa ya? apa karena dia cantik? apa karena dia bohai? apa karena dia ganteng? apa karena dia tajir kayak melintir? kalau memang iya jangan heran kamu jadi bosan karena bisa jadi kebosanan kamu ditimbulkan karena kamu memilih dia berdasarkan keinginan hawa nafsu belaka loh terus mas bro masa gue gak boleh milih pasangan cantik? boleh boleh milih pasangan cantik boleh milih pasangan ganteng boleh milih pasangan kaya boleh tapi itu nomor dua nomor satunya jangan dari luarnya dulu nomor satunya justru dari dalamnya dulu lihat dulu lu sama dia nih jiwanya saling membutuhkan gak? gini ya teman-teman pasangan yang bertahan lama adalah pasangan yang jiwanya saling membutuhkan satu sama lain contoh nyata yang paling populer adalah Bapak B.J. Habibi dengan Almarhumah Ibu Ainun mereka berdua itu pasangan yang jiwanya saling membutuhkan makanya awet iya kan? coba kamu lihat filmnya betapa cintanya beliau sama sang istri yang sudah meninggal sampai ketika beliau ditinggal sama Almarhumah Ibu Ainun sebegitu shocknya dan sebegitu depresinya kelihatan dari mukanya kenapa? karena beliau sangat membutuhkan kehadiran seorang Almarhumah Ibu Ainun karena butuh oke? nah kalau patokannya adalah nomor satu kebutuhan karena jiwa saling membutuhkan awet nah sekarang zaman kita ini sudah termasuk zaman yang edan semua dinilai dari tampilan luar dulu wah gila bro kenapa? gue suka sama dia kenapa? mohon maaf susunya besar wah gila bro gue suka sama dia kenapa bodinya bohai wah gila gue mau nikah sama dia kenapa dia tajir kenapa lo mau nikah sama dia? oh dia artis akibatnya apa? karena patokannya cuma dari fisik dari keinginan hawa nafsu belaka bosan ujung-ujungnya ujung-ujungnya ketika bosan apa? jadi cerai jadi putus jadi boring itulah sebabnya kalau kita lihat kenapa sih kok banyak pasangan artis yang akhirnya kawin cerai-kawin cerai penyebabnya sepele karena mereka tidak melihat segala sesuatunya dari dalam mereka terbiasa melihat sesuatunya dari luar hanya mengincar popularitasnya hanya mengincar kegantengan kecantikannya akibatnya apa? ketika mereka sudah lama berhubungan bosan karena jiwa mereka tidak saling membutuhkan nah sekarang kalau untuk hubungan asmara ini saya punya prakteknya sederhana ketika kamu bersama dengan calon pasangan kamu ngobrol aja seperti biasa kamu rasakan kira-kira gue sama dia nih klik gak ya? kalau kamu sama dia bener-bener klik bisa jadi dia adalah jodoh kamu masuk ke dalam tes yang nomor dua apa yang nomor dua? kira-kira gue bisa gak ya menerima kekurangan dia dan dia bisa gak ya menerima kekurangan gue dan bisa gak ya kita berdua saling menutupi kekurangan masing-masing itu dia kalau kamu berdua bisa saling menutupi kekurangan masing-masing itu berarti kamu berdua saling membutuhkan jadi mulai saat ini saat ini juga kamu taruh di otak kamu gue bakal mencari pasangan yang bisa membuat gue butuh dia karena jiwa kita merupakan jiwa yang saling membutuhkan jadi lihat dulu dalamnya baru luarnya bukan kebalik luarnya baru dalamnya itu dia caranya nah terus gimana bro kalau gue udah punya pasangan terus bosan gue putusin aja jangan jangan begitu kalau kamu sudah punya pasangan tapi kamu bosan kamu ngobrol sama pasangan kamu tanya sayang babe gitu ya babe kalau misalnya kita lagi berhubungan kok kayaknya kita bosan ya aku boleh jujur gak sama kamu aku lagi bosan nih sama kamu kita jalan-jalan yuk kita jalan-jalan ke tempat yang jauh kita having fun nah kalau pasangan kamu bener-bener ternyata orang yang cocok ketika kamu ngomong gitu dia gak marah dia akan merasa oh iya dia boleh yuk kita jalan-jalan itu bisa diobati tapi ketika kamu mengadakan pengobatan untuk hubungan kamu dia malah marah dia malah tersinggung mohon maaf bro mohon maaf cari pasangan baru kecuali sudah nikah ya kalau sudah nikah ya counseling tapi kalau masih pacaran ya cari pasangan baru itu namanya pasangan kamu tidak klik jelas itu namanya pasangan cari yang bener-bener bisa membuat kamu saling membutuhkan satu sama lain dari jiwanya dalamnya oke nah bagaimana dengan pekerjaan mas bro pekerjaan juga gitu teman-teman orang menjadi pekerjaan itu lebih cepat bosan penyebabnya sepele karena mereka tidak sadar bahwa mereka bekerja hanya karena ingin ingin ikut-ikut temen ingin ikut-ikut tren ingin duitnya ingin pangkatnya ingin jabatannya itu namanya gak benar yang paling benar kamu kerja karena kamu butuh itu yang paling benar sekarang saya tanya kamu pernah gak ngeliat seorang kakek nenek atau mungkin papa mama kamu yang udah pensiun papa mama kamu ada gak yang udah pensiun kayaknya gak bisa diem gitu kayaknya kalau mereka diem ditanya kenapa kok papa mama gak bisa diem jawabannya sepele mereka akan berkata kalau diem badan papa atau mama pegel kenapa? karena mereka sudah terbiasa untuk bekerja nah kenapa mereka bisa segitunya? karena mereka mencintai pekerjaan mereka yang dulu kenapa mereka bisa mencintai pekerjaan yang mereka yang dulu? karena mereka butuh pekerjaan itu untuk mengisi jiwa mereka jadi yang saya bilang saya selalu bilang dari dulu carilah pekerjaan yang bisa membuat kamu butuh pekerjaan itu untuk mengisi jiwa kamu butuh pekerjaan itu untuk mengisi jiwa kamu itu yang penting sama seperti saya lagi-lagi pagar kehidupan contohnya saya kalau gak buat audio atau video seperti ini jiwa saya kosong tapi kalau saya memberikan ini semua sama kamu jiwa saya kayak terisi lagi kayak diisi bensin gitu nah kamu cari pekerjaan yang ketika kamu melakukan hal itu bisa membuat jiwa kamu menjadi penuh jiwa kamu jadi merasa menemukan sesuatu hal yang kamu butuhkan jadi jiwa kamu butuh pekerjaan itu cari pekerjaan itu itulah tugas kamu dan jawabannya biasanya sepele jawabannya ada di dalam hati kamu tinggal kamu dengerin aja tes semua pekerjaan nanti ketika kamu tes semua pekerjaan ada satu yang klik kamu ambil itu pekerjaan yang bisa membuat kamu butuh untuk mengisi jiwa kamu dengan pekerjaan itu itu triknya ya dan satu hal kalau kamu melandaskan semuanya berdasarkan kebutuhan bukan keinginan rasa bosan itu tidak akan pernah hadir kalaupun hadir hadirnya cuma sebentar tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan bosannya hilang berganti dengan antusias itu ciri khas orang yang melandaskan pilihannya berdasarkan kebutuhan bukan keinginan jelas ya teman-teman ya nah jadi dari apa yang saya jelaskan tadi harusnya kamu sudah memiliki gambaran bahwa oh ternyata gue gampang bosan gara-gara ini penyebabnya nah mulai detik ini saya mohon tidak ada lagi keluhan bosan dalam hidup kamu karena kamu sudah tahu penyebabnya apa sih yang membuat kamu jadi bosan oke silahkan kamu lakukan dan seperti biasa silahkan kamu laporkan hasilnya di bagian komentar di bawah seandainya apa yang saya katakan ini bisa merubah hidup kamu oke silahkan praktekan dan jangan lupa sharing video ini supaya banyak orang yang beruntung seperti halnya kamu yang bisa mendapatkan mungkin pencerahan seperti yang saya berikan di video ini silahkan praktek dan kita bertemu lagi di video berikutnya jangan patah semangat karena masih ada saya di sini di pagar kehidupan masih bareng saya Aryan Surya di pagar kehidupan bye bye selamat menikmati